Perayaan Hari Jomblo atau Singles Day di Cina berawal dari protes jumlah mahasiswa Universitas Nanjing terhadap perayaan Valentine di tahun 90-an. Mereka menginginkan ada satu hari khusus untuk para lajang. Dan keinginan ini menyebar di dunia maya hingga akhirnya ditetapkan sebagai 11 November ini Hari Jomblo. Dan datang angka 1 dianggap menjadi simbol untuk para lajang. Dan dalam perayaan ini jombloan dan juga jomblo wati akan merayakan dengan berkaroke, berpesta, makan hingga kencan buta. Bahkan ya pada tahun 2011 kota Shanghai pernah menyelenggarakan blind day terbesar dengan mengumpulkan 10.000 jombloers. Itu pasti banyak yang sudah bertemu jodoh kali ya. Namun seiring waktu nih teman-teman banyak juga situs belanja online di Cina yang melihat peluang pasar ini. Jadi mereka ini memberikan diskon besar-besaran selama Hari Jomblo. Dan perputularan uang pun meningkat pesat. Tahun ini bahkan para pedagang online targetkan transaksi lebih dari 29 juta dolar Amerika Serikat. Selama dua hari pelaksanaan diskon besar di Hari Jomblo ini.